Intro Saya kayaknya aktor yang gak punya prinsip ya Kalau masalah sebuah peran Bagaimana saya mengambil sebuah peran Menerima dan lain-lain Itu basically very simple Begitu saya suka perannya apa Ceritanya cukup menarik menurut saya Selama saya tidak merasa melakukan sebuah pengulangan Artinya tidak secara karakter Tentu jauh berbeda Ada tantangan baru Pasti saya ambil Itu hanya masalah pilihan aja Kelemahan saya, saya tidak tahu jadi diri saya sebenarnya mana Saya sangat bermain-main sekali dengan peran Mungkin itu yang tidak semua aktor lakukan Dalam arti, saya tidak pernah membatasi Sebuah peran itu harus ini, ini, ini Ada A, B, C, D nya Enggak Sifat eksploratif yang saya punya Itu biasanya berlaku untuk setiap peran Oleh karena itu kerjasamanya menjadi tidak biasa Dengan director-director yang Bekerjasama dengan saya Kenapa saya anggap tidak biasa? Karena akan banyak sekali diskusi Akan banyak sekali hal-hal yang muncul Secara tiba-tiba Di set kadang-kadang Bahkan di reading tidak ada tiba-tiba muncul di set Hal-hal seperti ini menurut saya adalah sesuatu yang saya sebut momentum Momentum tidak selamanya bisa di create That's a golden scene Well sejauhnya sudah kelihatan lah ya saya milih yang mana Jadi saya rasa saya tidak perlu jawab Basically kalau siapa bilang film benar-benar kecil tidak juga Oke kok Jika saya sedih dan saya bahagia I need the pain and I need the happiness Temperamental mungkin ya Apa itu tadi tidak punya kekibadian yang dia tidak melingungkan Dari Nalo Film Festival menurut saya salah satu yang cukup berkesan Untuk pertama kalinya saya pergi Karena ada saat film saya masuk disana Kemudian screening dan sold out Menurut saya itu juga pengalaman yang menyenangkan Responnya juga sangat positif Sejauh saya merasa bahwa Karakternya beda-beda Gak membuat penonton melihat hal yang lagi-lagi sama Dan biasanya tanpa saya sadari tidak direncanakan Ada waktu-waktu dimana saya vakum dalam waktu satu setengah tahun Nah menurut saya di Indonesia agak sulit Kalau mempertahankan sebuah film hanya satu per tahun Itu saya tidak bisa Itu akan mengurangi pola bekerja saya Kemudian membuat saya merasa lebih terlalu stuck Dan gak ngapa-ngapain Setiap film itu akan menggrab penonton yang berbeda-beda Kalau saya mengambil film yang dianggap mainstream atau komersial Saya tahu pasar mana yang saya menggrab Kalau saya bermain dalam film yang dianggap independen atau idealis oleh sebagian orang Maka penonton yang akan menikmati itu adalah penonton yang berbeda Belum tentu akan menonton film saya ini Jadi saya rasa market ini saya perlu grab secara lebih luas Sehingga saya tidak terkotakan bahwa Oh saya terlalu idealis atau saya juga terlalu komersial Saya gak mau dikotak-kotakin kayak gitu sih Terima kasih telah menonton!